Hai guys, selamat datang kembali di Keditalk, apa kabar semuanya? Selamat siang semuanya. Hari ini spesial banget kita bertemu dengan super mega bintangnya Dubai. Mas Surono, selamat siang. Dari pagi sekarang sudah ada di restoran The Little Bali yang ada di Dubai. Restoran Indonesia yang ada di Dubai. Tadi perjalanannya cukup panjang, mas. Dan hari ini Dubai ada di 47 derajat. Can you imagine that? Itu sangat panas dan terik. Ini yang aku bilang, jadi tour guide itu nggak segampang yang orang lihat. Panas, terus smile. Panas harus tetap menjelaskan apapun itu. Karena kita harus menyenangkan semua orang yang pengen liburan. Gimana ceritanya awal berdirinya tour and travel ini? Saya ekspat juga di sini sudah 10 mau ke 11 tahun. Kesini pertama kali dulu tahun 2011. Sempat di Abu Dhabi dulu. Bisa pindah ke Dubai. Nyo-yo. Kita kerja di bagian tourisme. Karena kebetulan Dubai untuk tourisme ini kan marketnya sangat besar ya. Sangat besar. Terus kita coba demand untuk Dubai ini juga bisa. Bisa sayangan lah. Dulu kalau kita cuma orang Indonesia kebanyakan ke Singapura atau ke Eropa. Jadi kita drag ke Dubai. Kita animenya bagus. Grup juga banyak ke sini. Orang Indonesia senang dengan Dubai. Nggak perlu jauh-jauh ke Eropa. Kita bisa dapat file-nya di sini. Kita punya company namanya Tour Designer. Kita timnya sudah hampir 7 tahun. Timnya agak besar tapi karena pandemi. Kita shrinkage. Tapi kita mulai movement lagi mulai dari tahun ini. Dan animenya juga bagus. Dubai ya banyak ikonnya mbak ya. Banyak sekali. Terus yang menjadi perbedaan dengan tour and travel lainnya itu apa mas? Kita ekspertise juga di sini sudah lama. Kita tahu lah orang Indonesia maunya apa. Senangnya apa. Segmen orang-orangnya seperti apa. Dibandingkan dengan ada yang mungkin mau budgeting juga bisa kita kerjain. Ada yang menengah. Ada yang mau yang even overwhelming aja mau lihat benar-benar Dubai-nya, glamurnya juga kita bisa. Dan kira-kira untuk tour guys sendiri apakah basicnya memang hanya bahasa Inggris aja atau harus menguasai? Ada license sekolahnya ya di sini ya. Kita ambil sekitar 6-8 bulan sih biasanya untuk sekolahnya itu. Kebetulan sih kita punya spesialisasi kelasnya Chinese atau bahasa Inggris ya. Cuma karena kita market menyesuaikan dengan demand ya orang Indonesia. Kebanyakannya ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia aja sih sebenarnya. Keting knowledge lah kita mau sharing tentang kita itu. Driving-nya seperti apa. Kemudian apa saja yang didapat dari The Tour Designer ini? Kita even ada yang less dari 150 dolar ya untuk sampai September itu untuk menginap satu malam di sini ya. Maksudnya kita datang kebetulan kalau ada program yang Holy Land. Kita datang ke sini jam 5 pagi biasanya pesawat dari Jakarta jam 5 pagi. Besoknya lagi jam 6 sore kita bisa sudah lanjutkan lagi terbang. Either mau umroh atau mau ke Turki atau mau Holy Land ke Palestine atau ke Israel bisa. Bisa kita di Dubai itu sangat fleksibel, bisa juga gampang ke Dubai. 2-3 hari jadi. 2-3 hari jadi. 2-3 hari jadi. Very hassle free. Karena welcome sekali. Welcome sekali. Kita turism di sini sangat disupport oleh government. Dan Emir juga kita kan lihat dia gembar-gembar dimana-mana juga. Saya kira-kira suggest untuk turis perlu berapa lama mengelilingi Dubai? Untuk beginner sih 4 hari 3 malam cukup lah ya. Karena 4 hari 3 malam kita ukurannya seperti ini. Kalau kebetulan demand untuk Dubai-Turki itu kan tinggi. Jadi mungkin 4 hari di Dubai, mungkin sisanya di Turki cukup kok. Untuk 4 hari 3 malam untuk orang-orang pemula di sini. Untuk pemula ya. Bawa ke icon-iconnya bisa foto-foto. Betul. Oke kok. Oke Mas Noh. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan dari turis sebelum mengunjungi Dubai? Yang pasti siap-siap paspornya dulu ya. Valid 6 bulan. Iya. Namanya harus 2. Visa 1-2 hari bisa jadi. Kalau untuk ke Dubai. Terus karena musim panas saya bawa lotion lah ya. Biar nggak kaget. Kalau budget Dubai sih sebetulnya menyesuaikan kok. Kalau mau budgetin event yang bawah itu ada. Tapi kadang-kadang kan namanya kan saya maunya begini. Ya kita ikuti aja. Ya betul. Kita udah terbang 8 jam dari Jakarta ya. Maksudnya nggak sih kesini cuma mau backpackeran gitu. Betul. Is it that the thing you want to see in Dubai or you want to do something further? Betul. Kita ikutin budget aja. Kira-kira ada penawaran-penawaran khusus nggak sih? Untuk penawaran khusus kita ada sebetulnya untuk summer ini ya. Sama ini memang kita untuk range-nya lagi turun banget. Maksudnya murah ya. Tapi memang sih ada challenge kita di tiket ya. Kebetulan tiketnya lagi lumayan ya sekarang. Matanya. Jadi kita encourage tamu-tamu itu silahkan. Kalau budget tiketnya sudah ada. Kita tinggal mengikuti aja. Maunya seperti apa sih? Ada nggak sih esensial yang mau dilihat? Kalau nggak ada ya kita range aja. Untuk range itu tadi satu malam, $150 you can do ya. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya grup seperti ini. Kira-kira mereka bisa menentukan itinerary-nya sendiri atau dari detour yang harus menentukan? Orang Indonesia itu seseparuhnya sudah pandai, sudah paham ya. Dua itu destinasi seperti apa. Sebagian lagi memang kita harus adjust. Karena kenapa? Kalau orang hanya mau tunjuk ini, tunjuk itu, tunjuk ini. Ternyata budgetnya lebih. Jadinya mungkin mereka, oh ternyata mahal ya malah jadi nggak jadi. Mungkin silahkan kita sebutkan segini. Coba dipropos seperti ini programnya. Jadi biasanya kita sih yang kasih tahu. Poin A, Poin B, Poin C, mana yang pilih. Tinggal mereka bisa pilih mau yang mana. Bagaimana bisnis tour and travel di masa-masa in the mean? Kita sebetulnya movementnya sudah sangat bagus. Dari waktu Indonesia tanpa PCR ya bola-balik itu. Itu sudah sangat bagus. Grup-grup yang tertahan selama 2 tahun. Sudah mulai lagi nge-flow ke Dubai. Sekarang masalahnya memang di tiket sih ya. Tiket penerbangan. Banyak partner kita di Jakarta yang bilang, gimana yang kita mau proposing tamu itu untuk datang gitu. Kita punya kendala itu di tiket. Karena demand liburan itu sangat tinggi. Sedangkan flight-nya sekarang masih sangat terbatas. Masih terbatas. Terbatas. Tapi kalau segi rate sih untuk management di sini sebetulnya tidak tinggi atau tidak mahal ya di sini. Berarti terjangkau kok. Dan affordable untuk visa sebenarnya kalau kita dari negara Asia mau ke Eropa bisa kita harus nunggu 2 minggu. Di sini kita cuma ngetik kopi-kopi paspor. Everything is just gone. To this kita dapat visanya. Easy to go. Memang kompetisi itu sebenarnya bagus sih. Karena jadinya kita kalau main-mainan harga mungkin kebetulan ada segmen di perusahaan kami yang ngikutin market India. Itu sangat kompetitif sekali terhadap harga. Jadi whether the cheaper one then we are going to that one. We going to take it. Tapi kalau di sini sih, Etienne orang-orang jualan tour di Indonesia itu kan tidak gampang. Karena kan kita spending untuk kedua itu kan komponenya sudah mahal. Etienne yang mungkin dari what of mouth sudah lama juga terus biasanya makanannya orang Indonesia kan sangat sensitif sama makanan ya. Terus kita punya staff window juga terus accessible juga mau nanya kapan apa segala macem masih kita jawab. Kita sangat helpful untuk itu. Terus yang pasti kalau ngomong dengan kompetitor ya. Kompetitor mungkin tidak ada orang Indonesia ataupun ada orang Indonesia. Biasanya balik lagi sih ke personal ya. Apakah orangnya itu emang easy to engage. Kalau relation sudah ada biasanya ya kita terbantu juga. Kita ada tim kita juga kan. Lumayan kait kita bagus di lapangan juga kan. Itu somehow the way that we do marketing. I will come to the company. Bulan 2-3 bulan kemarin kita Arabian Travelmark. Kita ada di sini. Kita ketemu-temu Etienne. Di sini. Kadang kita di Jakarta ke Malaysia. Sebetulan market kita untuk Malaysia kita pegang 1-2 top-top di Malaysia. Kalau Indonesia karena 200 juta orang ya. Betul. Kompetitor di sini short tough ya not loser. Ya in between top lah. Oke Mas Noh. Terakhir nih Mas Noh. The Tour Designer ini kira-kira mereka bisa dapat infonya di mana? Kita ada webnya www.tourdesigner.com. Di situ ada kontaknya atau bisa juga ada personal number saya juga. Nanti kita taruh di bawah ya kontaknya Mas Noh dan juga kontak tour and travel ya. Dari The Tour Designer. Oke thank you guys for watching and see you next episode. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton.